Halo semuanya, balik lagi sama gue Eric Jadi di video kali ini, gue mau membahas update meta Oke ya, sebenernya disini dibilang update meta ya Sebenernya bukan update-update amat Soalnya kan belum ada Pokemon Bitwar baru Disini sih sebenernya yang mau gue kasih tau tuh cuma Ya, ternyata gue salah yang tentang si Shiny Mega Gardevoir Shiny Mega Gardevoir ini sekarang emang udah banyak yang mulai pake Terus juga sekarang mungkin dulu kan banyak yang udah ngambil Cuma ngeliat dari performanya mungkin beberapa belum pake Tapi sekarang udah mulai banyak yang pake Dan untuk kalian tau, untuk tim gue sendiri yang kayak begini Ya bisa dibilang udah ada 2 Pokemon SS itu selalu kalah Sama timnya si Shiny Mega Gardevoir ini Karena emang kalau misalnya timnya Shiny Mega Gardevoir ini bener Yaitu dengan si Shiny Mega Gardevoir ini sendiri Mega Diansy sama 2 Pokemon Beauty Sisa 2 Pokemon di depannya bisa tank atau mau tambahin Pokemon Beauty lagi juga bisa Itu tuh bener-bener shieldnya tuh gila, tebel banget Jauh gue bilang jauh lebih tebel daripada shieldnya yang bareng sama Shiny Mega Tiranitar Bahkan kadang-kadang juga kalian gak pake si Shiny Mega Tiranitar tuh juga gak masalah Yang penting fullin Pokemon Beauty-nya si Shiny Mega Gardevoir Karena kan dia pasifnya tuh Yang paling penting pasifnya ada yang meningkatkan reduce damage Terus juga disini meningkatkan damage bonusnya sih menurut gue gila banget ya Paling kepake banget Terus ya disini selain dari update yang kayak gitu Mungkin beberapa dari kalian kemarin juga ngeliat Yang apa, yang gimana performanya untuk tim Ghost Disini tadi sekalian gue ngeliat yang kayak gini Gue juga ngeliat ada yang masih pake tim Ghost Coba kita liat disini gue lupa yang mana Ini, ini dia masih belum pake Shiny Mega Gardevoir Tim biasa Yang ini, ini liat Shiny Mega Gardevoir Wow, tapi masih kalah sama yang bawahnya ya Disini, disini efek bawahnya Gila sih ini yang bawahnya bisa ngalahin CP 10 juta Oh, mungkin Eh, iya tetep gila sih ini biarpun dia pake Shiny Mega Gardevoir Ini kayak nanggung ya Soalnya dia pake Shiny Mega Gardevoir sama Shiny Mega Tiranitar Jadi, ya bisa dibilang pasifnya sih bertabrakan Biasanya sih kalo misalnya udah memutuskan ya pake salah satu aja Entah Shiny Mega Gardevoir atau Tiranitar Padahal ini di bawah masih bintang 8, bintang 8 Tapi masih bisa menang, gila Terus ngeliat yang ini 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 sebenernya yang bawah nih Udah pake Celebi, pake Magiana, Sernes Ini bawah nih bagus banget ya kalo dipake Shiny Mega Gardevoir Eh, ada nih dia Shiny Mega Gardevoir Cuma sayang banget harusnya dipakein ke tim 1 aja ini Kalo misalnya dipakein ke tim 1, ini tim 1 nya GG banget ya Terus kita ngeliat lagi Gue tadi ngeliat, nah ini Dia masih ada tim Ghost Disini berhasil ngelawan tim Ini salah satu tim Shiny Mega Gardevoir terbaik Atau tim Mega Diancy terbaik Masih bisa menang kok, kalian liat disini Dia Jadi formasinya sekarang dengan Lunala Dengan Marcedo Masing-masing ya emang bintang 11 Berarti disini untuk lebih kuat lagi Disini tambahin Necrozma ya Mungkin kalo misalnya kalian Gak bisa Maksudnya kurang mau nge-build si Hoppa Yang mungkin Hoppanya bisa diganti sama Tank Kalian mungkin sama si Garde atau apa Tapi ya Ini berarti membuktikan emang sebenernya masih bisa tembus ya disini Dengan nembusin Shiny Mega Gardevoir dengan 3 Pokemon Beauty lagi Ya jadi Kalo misalnya kalian emang Fokus ya ningkatin CB nya juga masih bisa-bisa aja Nah yang di bawah ini Ini juga salah satu contoh yang nanggung ya Karena dia pake Shiny Mega Gardevoir Tapi gak pake Pokemon Beauty sih Jadi ya buat kalian yang nanti pengen ngambil si Shiny Mega Gardevoir Menurut gue bisa-bisa aja Cuma Ya yang paling penting itu Kalian harus barengin dia sama timnya gitu loh Kalo gak barengin sama timnya Ya kurang Nih ini salah satu contoh yang Contoh Apa namanya Tim Shiny Mega Gardevoir itu yang kayak gini Jadi depan ada 3 Tank Belakang dengan 3 Pokemon Beauty Padahal kan disini dia bisa dibilang hampir gak ada yang attack sama sekali Gak ada Necrozma Gak ada apa Ya bisa dibilang Saya rehat tuh damage-nya seberapa sih Shiny Mega Gardevoir juga Kemarin kita liat damage-nya seberapa Magiana juga gak ada Cuma disini Damage-nya itu berfokus sama si shield-nya Mega Diancy ya Jadi shield-nya Mega Diancy selain untuk melindungi kan Nanti dia juga bisa counter Counter itu dapet damage bonusnya juga Jadi itulah yang bikin sakit Makanya dia disini bisa menang ya Padahal dilihat dia cuma pake satu tim yang kayak gitu Di bawahnya pake 7.800.000 sama 6 juta Dua-duanya timnya bisa di kalahin Karena menurut gue sih kayaknya Karena shield-nya yang udah tebel banget Dia jadi tim satunya masih bisa lanjut Masih bisa menangin di tim kedua sih kayaknya kayak gitu Terus Ini Ya jadi Untuk Apa namanya Si Untuk update-nya sih kayak gitu aja Ini juga beberapa masih ada Lunala Cuma disini beberapa gue juga ngeliat Lunala Dibarengin sama Necrozma Gue gak tau ya Necrozma itu sebenernya dapet gak sih Sebenernya pasifnya Tapi Gue ngeliat memang ada sih Beberapa yang Naikin kayak gitu Lunala Dibarengin sama itu Apa namanya Necrozma Ini juga ya Ini dilihat CP-nya Jauh bedanya antara 5 juta Sama 7 juta Tapi dengan si Shiny Mega Gardevoir Dengan Ya Dia ada berapa Pokemon Beauty ya Dengan ada 4 Pokemon Beauty Dan 2 Tank Itu dia bisa menang disini Ya emang Itulah kekuatan si Shiny Mega Gardevoir Disini Terus Di bawah lagi Ini Ini Team Steel Ada Solgaleo Disini dia Team Steel Emang sekarang udah kurang lah ya Terus Ke bawah lagi Gue ngeliat ada yang beneran Team Steel sih Tadi Di bawah udah gak ada kali ya Terus Yang di bawah Oh gila bisa kalah CP 7 juta 7 juta Kalah sama 6 juta Ya balik lagi apa Shiny Mega Gardevoir Sekarang Shiny Mega Gardevoir Cukup bintang 4 aja itu Menurut Udah oke banget ya Cuma disini Kalau misalnya kalian pakai Formasi yang kayak gini Dengan 3 Tank 3 Support Dengan gak ada attack Kalian tuh harus punya Mega Diancy Jadi ya Ini Berarti ya memang Si Shiny Mega Gardevoir itu Itu ya Cocoknya untuk yang punya Mega Diancy Untuk yang gak punya Mega Diancy sih Gak disarankan ya Soalnya biarpun ada Damage Reduction Sama Damage Bonus Tapi ya serangan lawan Langsung kena ke badan Jadi ya Menurut gue masih gak begitu Efektif sih Itu efektif Cuma pakai Mega Diancy Cuma Kalau misalnya yang tadi Gue bilang di awal juga Kalau misalnya kalian punya Dan dia cukup Bintang 4 aja Karena dia cuma Perlu maksimalin Pasifnya aja Itu tuh Ya Dengan pasif aja Oh udah oke banget Bisa lebih kuat dari tim Dengan Shiny Mega Tiranitar Dan 1 tank Yang penting ya Kalian Soalnya timnya Si Shiny Mega Gardevoir Yang Beauty kan juga Bagus-bagus ya Serneas Masih bagus Ada Mi Origin juga Ada Mega Diancy juga Ya bisa dibilang Udah lebih baru lah Kayak gitu Terus juga tadi kita ngeliat Masih bisa kok Sebenernya tim Ghost Untuk bersaingnya kayak gini Cuma apa Mungkin kalian tambahin 1 attack lagi Ya paling bagus 1 attack lagi Itu adalah memang Si Necrozma ya Oke lah kayaknya Sekian aja untuk video kali ini Bagi kalian yang suka Saat videonya Silahkan klik Like dan Subscribe Terima kasih Sub indo by broth3rmax